Halo semuanya kembali lagi dengan saya di Andres Gaming teman-teman Kali ini kita bakalan berbagi tips untuk cara mendapatkan banyak uang di Estruk Simulator ID2 coy Nah gimana caranya bang? Oke kita bakalan kupas tuntas di video ini ya teman-teman Tapi sebelumnya itu kalian wajib like tombolnya Klik tombol like-nya teman-teman Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe Bantu tembusin 600 ribu subscriber di tahun ini coy Kalau udah makasih banyak semuanya Semoga kalian semua sehat selalu dan bahagia selalu men Oke cara mendapatkan banyak uang gimana bang Jadinya bang Oke gini-gini coy Pertama-tama kalian itu harus ubah dulu ya Muatannya Ini uang kita kalian lihat 1.975.000 Bukan ubah muatannya Tapi ubah Truknya gitu loh Ininya Belakangnya ini loh Aduh Truknya lah ya namanya Atau apa sih ini Yang penting belakangnya lah itu coy Kalian ubah coy Nah diubah jadi apa bang? Oke kalau yang paling enak Paling banyak dapet uang itu Diubahnya jadi Truk Apa namanya? Ini loh Aduh gua lupa-lupa namanya coy Truk towing Kenapa bang? Oke karena truk towing itu jobnya itu jelas Arahnya itu ke satu arah kebanyakan coy Kecuali bawa Alat berat Itu beda arah Tapi kalau selain itu Itu arahnya sama semua coy Yaitu Ke tempat pembelian Buck truck ini sendiri coy Dan disitu uangnya itu Banyak gitu loh Terus kita kan bisa hafal gitu Contohnya gini ya Ini kita angkat Kita muatannya itu Kayak gini nih Apa ini namanya? Aspal kah ini atau apa nih? Kita lihat ya Ini muat ini Dapet berapa nih Terus ini tujuannya beda-beda coy Kalau kalian angkat Terus lumayan jauh Gitu loh tuh Masuk-masuk ke gang nih Kayaknya nih Karena kita ke pengaspalan Ini ceritanya pengaspal jalan coy Nah kesini nih Tuh kan lagi pengaspalan Ini dapet berapakah? Kita lihat Wih gak ini ya Gak mencar Muatannya tetap di satu titik Kita lihat dapet berapa? 65 ribu tuh Dapetnya 65 ribu aja coy Itu udah lumayan jauh Menurut gue coy Ini ya Gue bandingin sama yang Pakai truk trailer Kita ubah dulu Truk trailernya coy Nah kita ubah dulu Bukan trailer Maksudnya towing Sorry sorry Gue agak agak fokus coy Truk towing ya Kita coba tes Pakai truk towing Dapetnya Seberapa banyak gitu coy Oke Kita gas kan Nah Untuk lokasi pengantarannya Juga nanti disini coy Jadi Apa ya Jalannya tuh kita udah hafal Gampang gitu loh Lokasinya tuh disini nih Nah Di depan situ Sip Nah ini Ini dia lokasi jalannya coy Nanti kalo kalian Nganter apa-apa Itu semuanya disini men Nah disini Jadi Kalo Enak gitu loh Kalo pake truk towing Kecuali Alat berat ya Kalo alat berat Dia gak disitu nih Kita ubah ke towing Oke Kalo udah item Berhasil dibeli Ini sebenernya Salah satu tips gue Coy Bisa ngumpulin banyak uang Dan Bisa Apa Ngedapetin semua Yang gue mau Di game ini coy Meskipun di realize Enggak Tapi it's okay lah coy Nah Oke ini Kita coba lihat Sip Kita ini Liat ya Ini gue ambil yang paling deket Dulu jobnya Terus itu jobnya udah Lokasinya tuh fix Fix itu artinya Disitu aja Enggak berubah-ubah Jadi enak gitu coy Nah Kalo kalian mau yang cepet Bisa ada yang dapet Uangnya kecil nih Liat nih Lokasinya deket coy Ada Di deket jembatan sini coy Ini ada Truk guling nih Eh bukan truk Tapi mobil biasa nih Bukan guling Tapi masuk ke parit Laka gitu coy Nah Ini Liat ya Ini kan deket banget Ke lokasi tadi coy Nganternya Deket banget coy Enggak Bisa lurus Sampai mentok Atau bisa belok sini juga Bisa terserah Nih Nih kita liat Dapetnya berapa Nih Tinggal belok sekali Terus itu di depan Belok sekali ke kanan No Nih Terus kita nyampai Dapetnya berapa nih 55 ribu Biasanya Kan bener Deket banget coy Kalian dapet 55 ribu Sedeket itu coy Beda kan Sementer itu Lu ngain jauh Berasa loh Coba deh kalian Perhatiin ya Berasa coy Meskipun kayak Gak jauh banget Tapi yaudah Berasa Terus ada satu job Yang lokasinya itu Sangat-sangat Apa ya Enak gitu loh Coba kita tes ya Yang uangnya itu Lebih banyak coy Seratus Berapa ya uangnya itu Seratus Enam puluh li 135 ribu Gak salah tuh Ada satu job Yang gue temuin Jauh Nah itu mobil polisi coy Terus gak jauh Jalannya enak Aspal Kalau kalian pake Truck-truck lain Itu tuh suka Ngelewati jalan-jalan Tanah yang Sangat-sangat ekstrim Jadi Susah Bahkan kadang Kalian bisa nyangkut coy Apalagi kalau Apa namun Ngelewatin jembatan-jembatan Kecil itu Ekstrim aja Gue sering nyangkut Makanya gue males Gue lebih suka pake Toeing ini nih Nah Nih lokasi trucknya Ini deket loh Gak Dia lumayan jauh Tapi gak Belok-belok Jadi enak coy Kalau ada kan yang tadi Itu dia banyak Belok-belok itu Nyusahin coy Belok-belok itu Jadi kita susah Nginget jalan Kalau ini Udah Jalannya tetep sama Kalau kasih yang sama aja nih 135 ribu coy Ini tinggal lurus Terus nanti Mentok belok ke kanan Itu aja coy Belok ke kiri Maksudnya Mentok belok kiri Terus belok kanan dikit Terus belok kiri lagi Nyampe Nah ini lurus Udah Lokasinya disini terus Empat pengantaran Dapat uangnya banyak Ini kalau kalian ngebut Cepet coy Nah Tinggal Mampai mentok Terus belok ke kiri aja tuh Terus belok kanan dikit Terus belok kiri Nyampe Nah Sip Sip Nih dia Tuh Masuk Dan Oke Nyampe coy Simple men Tuh 135 ribu coy Nah Dari mana lagi Kalian bisa dapet segitu coy Deket banget ya Ini kalau mau Itu tadi gue pelan-pelan Kalau kenceng mah Jauh dari situ coy Dapetnya Nah Tuh coy Memang ini Pakai truck ini tricky banget coy Kalau kalian mau yang lebih deket-deket Itu tadi yang di dalam Parit itu coy Kalau mau jauh Bisa langsung yang disana Nih Tuh tuh 55 ribu disini Kalau gue sih lebih suka yang jauh sekalian 135 ribu Karena Jalanannya lurus Tapi hati-hati coy Jangan terlalu kenceng Suka ngedrift juga Kayak gini nih Kalau kalian terlalu kenceng Ngedrift masuk lah Kalian ke sawah ini Udah susah keluar coy Tuh Yang penting hati-hati aja coy Safety coy Jangan sampe Gegabah lah Pokoknya gue saranin Karena Terlalu kenceng itu Bahaya juga men Tuh Bisa naik kok Cuman agak ngeri Susah juga Takutnya nanti Pas sial-sialnya Gak bisa naik kan Susah Harus nge-towing tuh Yang penting pelan-pelan aja lah Hati-hati Karena kalau kalian ke tempat lain Itu lebih susah Kalau pakai truck lain Jalanannya Extreme-extreme Apalagi jalanan Jalanan lumpur itu Susah banget di game ini coy Tricky untuk ngelewatinnya Itu dia coy Gue saranin Kalau mau dapet uang banyak Itu ya Dari sini coy Tuh Kita cuman bentar aja Udah dapet berapa men Udah 270 Tambah 55 Udah 300 ribu lebih coy Kita dapet Jadi memang Sangat-sangat Gampang Simple Mudah Sekali coy Ya gitu lah men Kira-kira Untuk cara mendapatkan Banyak uang di S-Truck ID 2 ini coy Wow Keren kan Keren kan Aduh Itu dia coy Cara gue sih Kalau kalian ada cara lain Coba Boleh komen di bawah aja men Siapa tau ada cara lain Yang ngedapetin uangnya Lebih banyak Karena Setau gue Ini doang Muatan yang dapetnya 135 ribu Dan Itu lurus doang coy Gue mudah banget Nghafal jalan Karena itu masih dari map yang lama Lokasi karoser ini Nah Dapet lagi coy Udah 2 kali coy Udah 270 ribu Dan uang kita udah 2,3 juta coy Sangat-sangat mudah bukan? Bukan Oke jadi Kira-kira kayak gitu loh coy Jangan lupa kalian like video ini Dan share ke mama kalian Dan sampai jumpa di video-video berikutnya